Hai selamat pagi teman-teman hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah fotografi desain yang akan membahas tentang bagaimana cara memotret produk dengan menggunakan ruang batas ketajaman gambar atau lebih dikenal dengan depth of field Hai apa itu depth of field depth of field sendiri artinya batas ruang ketajaman gambar yang dihasilkan melalui lensa kamera depth of field bisa dibangun oleh tiga aspek yang pertama diafragma yang keduanya jarak fokus lensa yang ketiganya adalah jarak pemotretan depth of field dibagi dua yang pertama depth of field sempit dan yang kedua depth of field luas depth of field sempit bisa dihasilkan dengan menggunakan bukaan diafragma besar atau angka diafragma nya kecil depth of field sempit dari depan tengah dan belakang itu ada bagian yang yang terlihat buram atau ada bagian yang terlihat tidak tajam depth of field was bisa diciptakan dengan cara menggunakan bukaan diafragma kecil dan angka diafragma nya besar depth of field was secara kasat mata bisa dilihat dari depan sampai belakangnya tajam semua kali ini saya akan memperagakan memotret produk dengan menggunakan depth of field sempit yang pertama saya lakukan dalam pemotretan produk ini adalah membuat sketsa terlebih dahulu agar pemotretan lebih mudah dilakukan teknik lighting yang saya gunakan pada saat pemotretan produk kali ini saya menggunakan satu sumber cahaya dengan filter berwarna orange ISO pada kamera saya gunakan ISO 400 untuk diafragma pada kamera saya gunakan F2,8 untuk membuat kesan depth of field yang cukup sempit nah ini hasil pemotretan depth of field kali ini semoga teman-teman bisa terinspirasi dan tetap semangat untuk berkarya sampai bertemu di perkuliahan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh